Intro Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya Bernhard Faras Berita nasional dan internasional Berita pertama, satu pasien isolasi di RSMH Palembang negatif corona Satu pasien yang dirawat di ruang isolasi khusus RSUP Dr. Muhammad Husin atau yang biasa disebut RSMH Palembang, Sumatera Selatan dinyatakan negatif dari virus corona Hasil tersebut ditemukan usai RSMH melakukan tes darah terhadap pasien Dinas Kesehatan setempat menyebut tim dokter RSMH Palembang telah dua kali melakukan tes darah milik pasien tersebut di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan yakni pada 17 Februari dan 21 Februari 2020 Berita kedua, hujan semalaman Banjir rendam perumahan Bekasi Banjir merendam sejumlah tempat di Bekasi pada hari Selasa 25 Februari 2020 Di kompleks perumahan Antilop Jatiwaringin, banjir sudah merendam rumah dengan level air setinggi pinggul orang dewasa atau sekitar 80 cm Wilayah Puri Gading Jatiwarna Bekasi mengalami banjir dengan tinggi mencapai 30 hingga 50 cm dan wilayah Harapan Indah Bekasi mengalami banjir dengan ketinggian 30 hingga 40 cm Berita keempat, PKS klaim RUU ketahanan keluarga sejalan dengan cita-cita Jokowi Anggota Komisi 9 dari fraksi PKS, Kurniasih Muf Dayati menyebut rancangan undang-undang ketahanan keluarga sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi Dodo Kurniasih menyebut Jokowi memiliki cita-cita Indonesia emas sehingga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia atau yang biasa disebut SDM Kualitas SDM sangat tergantung pada kualitas keluarganya Berita kelima, Polisi masih bungkam soal temuan baru radioaktif di Tangerang Selatan Polisi masih bungkam soal temuan zat radioaktif yang kembali ditemukan di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan pada Senin 24 Februari 2020 Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Iman Setiawan, enggan menjelaskan secara lebih rinci terkait penemuan tersebut termasuk soal jenis zat radioaktif yang ditemukan Pada 18 Februari 2020 lalu, Badan Tenaga Nuklir sempat mengklaim paparan zat radioaktif di Perumahan Batan sudah turun sebanyak 90% Berita ke-6, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengundurkan diri Raja Malaysia yang dipertuan Agung Abdullah Sultan Ahmad Shah menitujui permohonan pengunduran diri yang diajukan Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada hari Senin 24 Februari 2020 Kemudian, Raja Abdullah memutuskan menunjuk Mahathir sebagai Perdana Menteri Interim atau Sementara untuk membentuk kabinet baru Mahathir akan menjabat sebagai Perdana Menteri Interim selama 10 hari Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, mata uang ringgit turun saat Mahathir mengundurkan diri Pada tanggal 24 Februari 2020, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya Keputusan itu telah dia tuangkan dalam surat yang ditujukan kepada Raja Malaysia yang dipertuan Agung Sultan Abdullah Ria Attauddin Al-Mustafa Bilah Shah Di hari yang sama, mata uang ringgit Malaysia tercatat turun 0,89% ke posisi 4.226 per dolar Amerika Serikat Trend pelemahan ini juga sudah terjadi sejak akhir bulan lalu Berita kedua, Kadin menyebut Indonesia tetap dapat fasilitas bea masuk Amerika Serikat Kamar dagang dan industri Indonesia atau yang biasa disebut Kadin menyatakan status Indonesia yang naik menjadi negara maju belum berdampak pada Generalized System of Preference atau yang biasa disebut GSP yang diberikan oleh Amerika Serikat Saat dikonfirmasi Kadin, pihak Amerika Serikat menyatakan perubahan tersebut hanya berdampak pada status di World Trade Organization sehingga Indonesia tetap dapat fasilitas bea masuk ke Amerika Serikat Berita ketiga, Erik Thohir dorong Krakatau Steel jadi induk usaha investasi baja PT Krakatau Steel Persero TBK rencananya akan menjadi perusahaan investasi yang menaungi beberapa anak usaha di industri baja Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Badan Usaha milik negara, Erik Thohir Dengan begitu, Krakatau Steel tidak akan lagi mengoperasikan fasilitas produksi seperti biasanya Krakatau Steel akan membentuk anak usaha yang menangani lini bisnis tersebut Berita keempat, pemerintah akan tawarkan kopi dan pala ke investor Pemerintah akan menggelar high level meeting on green investment di Sorong Rencananya pemerintah akan menawarkan produk investasi hijau kepada investor Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menjelaskan produk investasi hijau yang ditawarkan ke investor meliputi pembangkit listrik tenaga air dan komunitas perkebunan yang mendukung keberlangsungan alam seperti kopi, pala, coklat, dan lain-lain Berita kelima, Pertamina Aramco finalkan pengembang kilang Cilacap bulan depan Direktur utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati menyebut kesepakatan pengembangan mega proyek Ravenary Development Master Plan di Cilacap dengan Saudi Aramco akan diputuskan pada akhir bulan Maret 2020 Nike menyebut penentuan keputusan pada tanggal tersebut karena Aramco masih merampungkan kajiannya terkait proyek tersebut Berita ke-6 Perusahaan asuransi diwajibkan lapor setiap bulan Otoritas jasa keuangan atau yang biasa disebut OJK saat ini terus melakukan reformasi di industri keuangan non-bank atau yang biasa disebut IKNB Perlakuan pengawasan untuk sejumlah IKNB seperti perusahaan asuransi akan diperketat Perusahaan asuransi diberi kewajiban menyampaikan laporan lengkap dari mulai neraca, laba rugi, sampai portfolio investasi setiap 1 bulan sekali Sebelumnya, OJK hanya mewajibkan perusahaan asuransi menyerahkan laporan lengkap setiap 1 bulan Berita teknologi Berita pertama Livestream Lovie Hip Hop Chilled Cow ditangguhkan oleh Youtube Livestream Lovie Hip Hop Radio Beats to Relax or Study dari kanal Youtube Chilled Cow ditangguhkan dari Youtube Livestream tersebut sempat terhenti selama 1 hari Livestream Lovie Chilled Cow populer dengan latar anak perempuan yang sedang belajar Setelah penangguhan, livestream tersebut menjadi video terpanjang yang pernah ada di Youtube dengan durasi video sepanjang 13.000 jam dan ditonton oleh lebih dari 218 juta penonton Tidak lama, Youtube menurunkan penangguhan dan livestream tersebut bisa diakses kembali Kanal tersebut memutar lagu-lagu kompilasi Lovie dan diputar secara livestream di Youtube Berita kedua Sistem operasi ponsel Huawei tak akan didukung oleh Google Pemerintah Amerika Serikat melarang perusahaan dalam negeri mereka bekerja sama dengan Huawei dan anak perusahaannya Direktur hukum Android dan Google Play, Tristan Ostrowski mengutarakan bahwa Google tidak dapat mensertifikasi ponsel Huawei baru untuk mendukung aplikasinya karena larangan tersebut Kedepannya, seluruh ponsel produksi Huawei dan anak perusahaannya tak akan menggunakan sistem operasi maupun aplikasi dari Google Berita ketiga Honor merilis The View 30 Pro tanpa dukungan layanan dan aplikasi Google Honor mengumumkan peluncuran ponsel 5G pertama mereka yakni The View 30 Pro Ponsel ini dilengkapi dengan chipset Kirin 990 Layar 6,7 inch 1080p 3 kamera belakang, 1 kamera depan, dan baterai sebesar 4100 mAh The View 30 Pro akan dirilis tanpa aplikasi dan layanan Google setelah pemerintah Amerika Serikat melarang perusahaan dalam negeri mereka bekerja sama dengan Huawei dan anak perusahaannya Selain itu, ponsel Honor 9X Pro juga akan dirilis tanpa layanan dan aplikasi dari Google Berita keempat, Sony meluncurkan ponsel 5G Xperia 1 Mark II Sony baru saja meluncurkan ponsel 5G pertamanya yang diberi nama Xperia 1 Mark II Ponsel ini dipamerkan lewat live stream Xperia 1 Mark II mengusung prosesor Snapdragon 865, RAM 8GB, dan memori internal 256GB Xperia 1 Mark II juga dilengkapi layar 4K HDR OLED berukuran 6,5 inch dengan rasio 21 banding 9 Tanpa notch atau punch hole, layar ponsel masih menggunakan bezel yang cukup tebal hingga bagian atas dan bagian bawah layar Berita kelima, Wuling sebut corona tak ganggu produksi mobil di Cikarang Wuling Motors Indonesia mengatakan proses produksi kendaraan mereka di Indonesia tidak akan terganggu meski ada wabah virus corona di Wuhan, China Media Relation Wuling Motors Indonesia, Brian Gomgom, menegaskan bahwa komponen yang diperlukan untuk memproduksi kendaraan dari China masih tersedia Brian mengatakan sampai hari ini pengiriman komponen juga tidak tersendat walau pemerintah Indonesia membatasi pengiriman barang dari China Berita ke enam, Apple akan rilis AirPods versi Lite Apple dilaporkan tengah mempersiapkan perangkat earphone wireless AirPods Pro versi Lite Perangkat ini dikabarkan akan menjadi AirPods versi murah Apple disebut menunjuk perusahaan asal Taiwan, Universal Scientific Industrial sebagai pemasok utama perangkat AirPods Pro Lite Selain itu, perangkat ini disebut akan meluncur pada pertengahan tahun 2020 Namun, pihak Apple belum mengonfirmasi kabar itu hingga saat ini Untuk teks dan sumber berita selengkapnya dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi Dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Saya Bernhard Faras pamit undur diri Semangat selalu dalam menjalani hari ini Terima kasih sudah mendengar